Imaginasi dalam hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard Hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard menghendaki panjangan untuk beremajinasi kreatif agar terjadi manifestasi Lantas bagaimana nalarnya kok emajinasi bisa mendatangkan misalnya uang Ada lagi emajinasi mendatangkan jodoh Ada lagi emajinasi menghasilkan kesembuhan Teman-teman baru Petualangan seru Atau kenaikan pangkat Bagaimana itu bisa terjadi Ayo ikuti penjelasan Pak Lang Baik kita mulai dengan prinsip dasar ya Emajinasi adalah gambaran batin Emajinasi yang jelas akan memicu terjadinya rasa perasaan tertentu Contohnya sebagai berikut Panjeningan sedang nonton film yang sedih Film yang membuat panjeningan terhanyut Tahu-tahu panjeningan merebus mili terharu ikut sedih kan Padahal film itu adalah cerita imajiner Karya Pak Sutradara Ada juga ibu-ibu ngamuk sampai mukulin televisinya dengan sapu Karena sinetron yang ditontonnya memperagakan kejahatan seseorang Padahal sinetron itu hanyalah gambaran imajiner karya Pak Sutradara juga Semua ini terjadi karena imajinasi itu begitu kuat mempengaruhi rasa perasaan seseorang Imajinasi yang kuat akan mempengaruhi mindset, perilaku, dan sikap seseorang Dan pada akhirnya imajinasi akan mempengaruhi bentuk atau wujud nasib seseorang Imajinasi itu sangat berkuasa Sampai-sampai Mas Neville Goddard itu menyebut Imagination is God Imajinasi sangatlah berkuasa Maka berhati-hati-hatilah panjeningan dalam berimajinasi Pilihlah imajinasi yang menguntungkan Bukan imajinasi yang melah bikin hidupan dengan jadi ajur mumor Iya kan Jenis imajinasi dengan tema tertentu Bila diulang-ulang terus menerus dalam waktu yang lama Akan membentuk mindset seperti yang saya sebutkan sebelumnya Namun imajinasi ini mensyaratkan satu hal penting Yaitu adanya muatan emosi Emosi adalah bahan bakar manifestasi Emosi yang dimaksud disini adalah emosi yang positif Kehendak yang menyala-nyala untuk memiliki atau menjadi apa yang panjeningan harapkan Dengan menerapkan hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard ini Jadi apa gunanya motor atau mobil bagus tapi tangki bensinnya kosong Panjeningan tidak bisa kemana-mana kan Sama halnya dengan imajinasi yang sangat bagus Keren, jernih, jelas Imajinasi yang indah Tapi panjeningan tidak merasakan gerget apa-apa Ya itu imajinasi liar yang tak berguna Lamunan kosong yang tak berguna Namun bila panjeningan berimajinasi dengan penuh muatan emosi Maka terjadilah getaran batin yang kuat Lantas getaran ini akan masuk-suk Nyemplung-plung ke dalam pikiran alam bawah sadar panjeningan Oleh pikiran alam bawah sadar Akan dipacarkan melentasi batas-batas desa dan kota Hingga benua dan planet-planet untuk membentuk hubungan metafisika Maka jangan heran kalau ada pemuda desa di Soklutok Di lereng Gunung Selamet Eh dapat jodoh gadis berkulit putih dari Slovenia Slovenia kan jauhnya orang jamak-jamak ya Ya itu terjadi pada kenalan saya Inilah yang disebut keterhubungan metafisik Yang melampai ruang dan waktu Akibat kekuatan imajinasi yang disertai emosi Yang dilakukan teman saya tersebut Ya coba pikirkan ya Bagaimana mungkin seorang desa yang biasa membaca sawah Kok berjodoh dengan gadis bule Slovenia Ya rupanya mereka saling mengimajinasikan terlebih dahulu Si pria dalam kepolosannya berimajinasi bahwa kelak punya istri bule Eh di belan dunia yang lain Ada gadis bule mengimajinasikan berjodoh dengan orang Asia Lalu mereka dipertemukan oleh alam semesta ini Di prodi antropologi UGM Yogyakarta Karena keduanya adalah mahasiswa disitu Nah jadi kalau panjeningan punya keinginan Maka imajinasikan keinginan itu seolah-olah sudah terwujud Sampai gambarnya, gambar imajiner itu Benar-benar mantap, mantul, meresap-sap Kedalam alam pikiran bawah sadar panjeningan Bila panjeningan bisa berimajinasi Maka pada dasarnya panjeningan itu bisa mendapatkan Apa yang panjeningan imajinasikan itu Itu rumusnya Itu sudah ketentuan alam Nah daripada membayangnya yang aneh-aneh ya Beremajinasi yang aneh-aneh Yang ringri, yang medeni Misalnya imajinasi bujuni minggat Imajinasi gelut dengan saudara sendiri Rebutan warisan Membayangnya sakit yang orang marimari Lebih baik membayangnya yang indah-indah Yang manis-manis, yang sedap didengar Sehingga semesta ini bisa menciptakan Keterhubungan metafisik terhadap hal-hal yang indah saja Yang manis-manis saja, yang sedap didengar saja Untuk panjeningan Nah setelah itu Semua upaya panjeningan Usaha keras panjeningan Panjeningan Akan terasa serba pasti Melunyum Semacam ada tangan goib gitu Yang nuntun panjeningan Kayak tukang gojek itu loh Dia kan punya tangan goib Namanya peta penunjuk jalan otomatis itu ya Di smartphone-nya ya Atau map lah itulahnya Nah Ketika mau jalan Entah kemana saja Tukang gojek itu kan Ngikut saja sama peta itu Walaupun di tempat yang dia tidak pernah kunjungi ya Nah akan ada tuntunan dari alat Tuntunan yang sangat tepat Akurat Itu alat yang canggih banget ya Orang bilang sistem apa itu GPS ya Nah itu dia Demikianlah kuasa imajinasi Dalam kaitannya Dengan cara menggunakan hukum tarik-menarik Dan hukum asumsi Neville Goddard Selamat berlatih imajinasi kreatif Sampai mahir Wong janjane Ya imajinasi gampang banget Rasa perlu sekolah Rasa perlu kuliah Rasa perlu kursus Semua orang bisa loh Cacile waiso lah Masa panjang nera iso ya Yuk yuk Latihan 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 Maturnuun Salam segerbaras